Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Komentar mengenai kenapa baterai saya berkurang, walaupun sudah mematikan laptop, ada banyak. Tetapi belum diketahui apa penyebabnya. Karena saya sendiri sedang tidak menggunakan laptop, jadi belum pernah mencari penyebabnya. Tetapi saya pernah menemukan mengenai permasalahan yang sama, dan mencobanya pada salah satu pengguna yang menanyai hal yang sama. Dan setelah dicoba, berhasil. Tentunya kalian juga bisa mencobanya. Caranya adalah, kalian klik pada start menu, dan kalian ketikan power plant, seperti ini. Dan kalian pilih, choose power plant. Bisa tekan enter atau klik. Dari sini akan muncul, menu power option. Dan kalian pilih pada sebelah kanan, choose what the power button do. Yang artinya, memilih apa yang tombol power lakukan. Kita klik. Dari sini, kalian pilih, change settings that are currently available. Mengganti settingan yang sedang tidak tersedia. Kalian klik. Dan sekarang di sini, pada bagian shutdown setting, kalian uncheck list, turn on fast startup. Yang digunakan untuk membantu laptop kalian atau PC lebih cepat ketika memulai. Setelah shutdown. Tentunya ketika kalian melakukan restart, tidak ada efeknya. Setelah kalian uncheck list, kalian pilih, save change di sini. Dan setelah itu, kalian coba matikan laptop kalian. Dan kalian lihat, apakah baterainya masih tetap berkurang, biarpun kalian tidak menggunakannya. Atau sudah mematikannya. Tentunya dengan cara shutdown, bukan hibernate. Ketika kalian mencobanya, dan jika berhasil dalam mengatasi masalah baterai laptop kalian, yang tetap berkurang walaupun sudah dimatikan, kalian tulis di kolom komentar. Selamat mencoba dan terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru.